Halo Assalamualaikum Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Selamat selamatan Kembali bersama saya Heri Surya di kotaalat.com Dan kali ini Saya akan sedikit memberi Tutorial Dan Memberi tahu Skema Dari setrika listrik Teman teman ya Jika setrika listrik anda Mati Kemudian anda belikan Kabel Tetap mati Karena Tetap mati itu karena Keliru pemasangan Atau memang ada jaringan yang ada Di dalam posisi Mati Nah disini saya jelaskan Teman teman yang Ingin perbaiki Setrika listrik Seperti ini Merknya Mas Bial Nah Ya Disini Harus anda ketahui Karena Mungkin anda Barusan membuka Tidak pernah Buka Pengen Memperbaiki Nah ini Caranya ya Kabel Ada tiga Pastinya Anda akan membeli Juga Dengan tiga kabel Nah Ternyata Tidak sama Warnanya Sedikit saya Beritahu Pengalaman saja Biasanya Untuk warna Kuning itu Adalah Ground Kebetulan Ini warna Kuningnya Campur hijau Nah Hijau Setrip Kuning Posisi Berada di Ground Ground Seperti ini ya Berada di Tapak Daripada Setrika listrik Nah Untuk yang kedua Biasanya Warna Biru Atau Warna Putih Merah Atau Biru Atau Merah Sama Putih Itu Memang Banyak Warna Warna Di Pasaran Cuma Rata-rata Untuk Warna Kuning Atau Bentunya Strip Kuning Atau Yang Lain Pokoknya Ada Gandungan Kuning Itu Biasanya Di Ground Itu Biasa Rata-rata Begitu Ya Untuk Yang Lain Ini Ke Jaringan BLN Atau Stop Contact Nah Kemudian Untuk Soket-soket Penyambungan Nya Adalah Seperti Ini Nah Untuk Ijo Ini Masuk Ke Ground Ijo Setri Puning Kemudian Ada Biru Ke Bukan Soket Ya Apa Ini Ya Kawat Satu Ini Atau Tembaga Satu Kemudian Yang Putih Posisi Ketengah Atau Dua Di Pulak Balik Biru Sama Putih Ini Juga Enggak Bermasalah Karena Kemudian Untuk Kabel Lampu Seperti Ini Berada Di Posisi Satu Ya Kontak Satu Ini Kemudian Yang Kedua Kaki Kedua Masuk Di Kontak Ketiga Disini Kita Akan Tunjukkan Sedikit Sebentar Cara Kerjanya Kita Hidupkan Kita Putar Kiri Berarti Mati Oke Kita Hidupkan Ke Kanan Nah Itu Nyala Kalau Sudah Nyala Seperti Ini Berarti Masih Normal Nah Kemudian Kok Tetap Mati Itu Mati Ini Tadi Hidup Kemudian Mati Berarti Masih Normal Karena Ini Adalah Setelan Daya Panasnya Dari Rendah Sampai Ketinggi Kita Putar Ke Atas Ke Kanan Nah Itu Nyala Segini Nanti Kalau Sudah Panasnya Sesuai Standar Termostatnya Itu Akan Mati Kita Tunggu Sebentar Ini Panasnya Lebih Berarti Belum Mati Telah Panas Ini Berarti Nah Itu Mati Kan Nah Itu Berarti Normal Nah Jika Anda Mendapati Tidak Normal Yang Tidak Normal Sudah Diputar Ke Kiri Masih Nyala Kemudian Ada Lagi Walaupun Diputar Kanan Kiri Tetap Panasnya Tetap Nah Inilah Faktornya Saya Matikan Dulu Karena Jaringan Langsung Belen Untuk Teman Teman Yang Baru Membukar Seperti Ini Jangan Seperti Ini Ini Hanya Contoh Saja Yang Punya Sedikit Pengalaman Begitu Jadi Matikan Dulu Restrik Nah Ini Namanya Termostat Kemudian Ini Sekring Kita Tarik Kesini Kabel Dari PLN Masuk Ke Elemen Pemanas Kemudian Kesini Masuk Ke Sekring Nah Teman Teman Yang Barusan Memperbaiki Ternyata Setelah Kabel Diperbaiki Diganti Kok Masih Tetap Tidak Tidak Bisa Nah Inilah Adalah Sekring Ini Adalah Sekring Thermal Fus Atau Sekring Nah Setelah Itu Kesini Kos Dermostat Nah Faktor Inilah Jika Anda Mendapati Panas Panas Tidak Bisa Menurun Tetap Panas Saja Walaupun Diputar Ke Kiri Kemudian Disini Juga Tidak Mati Lampunya Begitu Ya Nah Berarti Pada Plat Untuk Thermostat Ini Yang Langsung Connect Tidak Bisa Bekerja Terlihat Ya Sedikit Terlihat Disini Ya Setelah Setelah Itu Saya Putar Ke Kiri Ke Kanan Biar Nyambung Posisi Nyambung Atau On Nah Itu Sudah On 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 Panas Sesuai Dari Ukuran Kita Memutar Maka Dia Akan Kembali Memutus Lampu Lampu Ini Juga Akan Mati Nah Nah Seperti Itu Skemanya Jadi Teman Teman Ingin Perbaiki Seperti Kendala Tadi Dibersihkan Untuk Kontak Tadi Ya Itu Kontak Yang Bergerak Gerak Itu Adalah Kontak Di Dalam Itu Itu Bersihkan Pake Ketak Kosok Atau Yang Yang Penting Bisa Nyambung Nah Itu Bergerak Ya Di Selah Selah Itu Itu Ada Namanya Termesat Nah Kemudian Kembali Ke jaringan Pencabangan Dari Sikring Ini Ada Lampu Disini Nah Lampu Ini Masuk Ke Yang Pertama Hubungan Yang Pertama Begitu Ya Mungkin Teman Teman Sudah Faham Ya Harapan Saya Faham Begitu Ya Teman Teman Bisa Memperbaiki Sendiri Di rumah Karena Malas Mungkin Untuk Memberikan Ke Servisan Atau Reparasi Nah Anda Perbaiki Seperti Ini Nah Kemudian Mungkin Ada Kendala Disini Pemasangan Sedangkan Yang Keluarnya Hanya Tiga Anda Tidak Pasang Pasang Tidak Ada Masalah Jika Memang Di Jaringan Lampu Listrik Di rumah Anda Tidak Ada Ground Jadi Ini Dipungkus Sama Isolasi Seperti Itu Tapi Alangkah Baiknya Dipasang Saja Ya Menurut Saya Ya Kita Bungkar Kita Pasangkan Ke Rumah Karena Ini Sudah Selesai Dan Termosat Sudah Berfungsi Dengan Normal Nah Kita Pasang Seperti Ini Pemasangan Kalau Seperti Ini Karena Memang Untuk Rumah Seperti Ini Ya Nah Nah Jadi Cara Pasang Untuk Grounding Ya Kita Masukkan Yang Hijau Ini Di Sini Mungkin Bisa Disambungkan Kesini Langsung Tidak Apa Kesini Nah Sini Ya Enggak Masalah Begitu Ya Karena Bautnya Tidak Cukup Oke Kita Sambungan Kesana Saja Ini Seperti Ini Ya Warna Kuning Atau Warna Hijau Taruh Sini Grounding Oke Kemudian Berikutnya Karena Ini Pemasangannya Gampang Seperti Ini Jadi Ini Tidak Perlu Pasang Dulu Langsung Kita Pasang Ini Karena Dari Sekian Strik Kale Strik Itu Macem Macem Untuk Cara Pasang Juga Sgema Sgema Yang Ada Nah Kita Pasang Ini Dulu Oke Yang Kedua Kita Keraskan Pertama Jangan Dikeraskan Langsung Kita Konekkan Lampu Langsung Kita Keraskan Lagi Sudah Nyambung Oke Yang Terakhir Kita Lampu Kita Pasang Lampu Oke Ya Sudah Sudah Begini Sudah Berarti Nah Kalau Sudah Kita Bungkus Yang Terakhir Nah Ini Kita Pasang Terakhir Ke Sini Oh Ini Kabelnya Kurang Panjang Jadi Untuk Kronnya Tidak Bisa Kedalam Ya Oke Karena Tadi Kurang Panjang Langsung Saya Tancapkan Sini Saja Biar Gampang Ya Kita Pasangkan ini sudah ya kita pasang baut disini kalau sudah kita paskan untuk lampunya biar terlihat posisi ini lampu bisa terlihat nah sudah kita perbaiki kabelnya kita tepatkan selamat menikmati selamat menikmati enggak tahu nih baut apa ini tutupnya biasanya baut tutup dari bawah selamat menikmati selamat menikmati oke sudah enak kita kancing sini dalamnya biar kapelnya tidak goyang selamat menikmati selamat menikmati oke oke sudah sudah nyala itu ya kita matikan ke kiri darah ini tarah ini oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati terima kasih